Ini semua rumah itu isinya aquarium, ikan lohan nya mantep-mantep Terdiri dari jenis ikan lohan apa aja Nah, yang di depan ini ada berapa tank kalau kita lihat disini lah guys Banyak sekali guys Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya Yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu guys Karena subscribe itu gratis guys Oke, aku hitung ya Satu, dua, tiga Kok belum di subscribe guys? Ayo, segera di subscribe Kita lanjut ke videonya Enjoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kembali lagi di channel saya, Veno Andrian Lohan Channel Di kesempatan kali ini, saya berada di penambahan lohan guys Nah, penambahan lohan ini Disini banyak sekali ikan lohan berkualitas guys Nanti kita akan lihat semuanya Kalian pasti penasaran kan? Nah, sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dulu Agar kami makin semangat untuk membuat video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke guys, di sebelah saya sudah ada salah satu tim dari Panembahan Lohan Oke, dengan siapa saya ini? Mas Veno, perkenalkan nama saya Mas Rahmat Kurniawan Saya adalah salah satu tim dari Panembahan Lohan Yang beralamat di Jalan Tahu nomor 26 Tepatnya di belakang Hotel Seraton Di belakang Hotel Seraton ya guys Jalan Solo Yogyakarta Ya, betul Nah, Panembahan Lohan ini konsepnya seperti apa nih mas? Konsep untuk utama Panembahan Lohan itu Pertama untuk progres biasa Untuk kontes juga Oke Yang diutamakan pertama untuk kontes juga dulu Oke, artinya Panembahan Lohan ini Ikan-ikan prospek Yang diprogres untuk display bisa Pastinya arahnya ke arena kontes Nah, kalau saya lihat nih mas Ikan Lohan dari Panembahan ini sangat banyak sekali Nah, ini ada berapa tank di si Panembahan Lohan? Ini total semua 130an 130an Gila guys, banyak sekali guys 130 tank Terdiri dari jenis ikan Lohan apa aja? Mulai dari CH, Cencu, Klasik Oke, Kujun Pes dan sebagainya Oke, artinya semua jenis ikan Lohan ada di sini guys Nah, yang di depan ini ada berapa tank kalau kita lihat? Yang di depan ini cuma sekitar 16 tank 16an tank Mantap guys 16 tank, kalau kalian lihat Ikan Lohannya mantep-mantep Dan ikannya mateng-mateng Dan yang parah lagi guys Di dalam kamar itu ikan Lohannya banyak Nanti kita lihat kesana ya Untuk yang lain-lain ini Ada di kamar-kamar Di semua rumah itu isinya akuarium Cool Jadi panem bahan Lohan ini Satu rumah isinya akuarium semua Yuk Kalian mau lihat? Oke, mantap nih guys Kita lihat guys Oke Nah, ini nih guys Banyak sekali nih guys Oke, kita lihat kesini ya Nah, ini kebelumnya ada teman-teman nih Halo om, permisi ya Kita konten dulu nih guys Nah, ini guys Kita ikut masuk kesana Jadi yang di dalam ini Ini ada ikan-ikan Progresan juga Jadi ada akuarium makrum pokok guys Terus yang di belakang Di belakang mas ya Yang di belakang ini ada nih Tuh Yuk guys Masuk guys Cakep sekali nih guys Nah, ini di dalam ini Ini juga ikan-ikan progresan juga Ada semua disini Dan ini Salah satu ruang mas ya Ruang Oke Mantap nih guys Yuk Ke belakang lagi Ke belakang juga ada Ke belakang ya Ya, untuk mas Menuh yang disini Ruangan ketiga Oke Yang sehingga ini Seperti ini ada Jenisnya Jendu Ghibin Nah, ini guys Ini ruang yang ketiga Ada ruangan Ghibin nih guys Gede sekali nih Ghibinnya GBA ya mas ya GBA Nah, ini guys Riap Gila, asli sekali guys Kita lanjut mas Mana lagi nih mas Di belakang juga ada di dapur Mantap Jadi di dapur guys Kita lagi sama Untuk ruangan di dapur ini Buat Ikan-ikan sakit Oh, ini Bukan sakit Oke Tapi Teng karantina Ikan-ikan yang tidak perform Di belakang dia Oke Itu guys Oke Sebelah juga masih ada Di sebelah Mantap nih Wuih Mantap guys Untuk disini Buat Fokus breathing Ini ada rompakan Khusus breathing Disini ya Khusus breathing Oke Nah, jadi itulah teman-teman Sekilas gambaran kalian Di panembahan lohan ini Bahwa di setiap ruang Itu isinya semua lohan Semua aquario Nah, untuk dipak kali ini Kita akan bahas Ikan-ikan yang ada di depan nih guys Kita mulai dari sebelah sini Nah, ini ada ikan lohan apa nih mas Ini jenisnya cincu mas Cincu ya? Iya Ini size-nya berapa mas? Ini size sekitaran 22 22 guys 22 cm ya Terus begini Oke Nah, kalau kita lihat disini Ini seri yang siapa nih? Ini dari Jawa Timur Dari Jawa Timur Ini oleh-oleh dari teman Oke Nah, ini mantap sekali guys Oke, yang di bawahnya apa mas? Ini juga cincu Cincu juga? Juga cincu Oke, mantap nih guys Ini size 24 Size 24 cm Oke, yang di sebelah sini Bawah mungkin? Ini ikan masih sakit Oke, oh yang atas lagi sakit nih Ini juga cincu ini Bawah cincu juga Size-nya berapa nih mas? Size itu 17 cm Itu 17 cm Cakep nih guys Caranya oke Makin oke Ini juga cincu Oke, yang di sebelah sini mas? Cincu Oke, ini ada cincu guys Ini seriannya KRL Cincu serian KRL Kalian bisa lebih dekat guys Cincu serian KRL Yang di bawahnya mas? Yang di bawah ini juga cincu Ada cincu juga guys Cincu ini size-nya berapa ini? Saya sudah 17 cm 17,5 cm Oke, ini mutiaranya oke Marking oke Artinya ikan-ikan yang ada di depan ini Ikan-ikan yang sudah mateng ya mas ya? Iya Artinya ini sudah siap turun kontes guys Oke, yang selanjutnya di sebelah sini guys Ini ada lohan KAMPA ya mas ya? Iya Ini cerian KAMPA ini Oke, KAMPA F2 nih Ini juga materinya oke Mutiara, jenong, marking semua oke guys Nah, yang di bawahnya apa nih mas? Ini di bawah juga cincu Cincu nih guys Free marking Cincu free marking ya Size juga sudah oke Materinya juga sudah oke nih guys Oke, yang di atasnya apa om? Itu KAMPA juga mas Oke, KAMPA nih Ini basicnya yellow ya mas ya? Iya Mantap nih Yang bawahnya? Sama KAMPA juga Oke, ini ada KAMPA juga Oke, kalau saya lihat di sini mas Ini semua ikan bisa dibilang ini ikan mateng ya Dalam arti memang ikan-ikan yang di depan ini Ikan-ikan yang sudah masuk ke arena kontes guys Jadi kalau ada event ini bisa diturunkan ya Ini ikan-ikan ini habis pulang kontes Habis pulang kontes? Habis pulang kontes Oke, kalau kita lihat ini nyodok di nominasi ya Kalian bisa lihat Nah, tuh Semua piala ada di sini Nah, selanjutnya mas Ini ada ikan apa nih? Juga sama KAMPA Ini ada KAMPA juga nih Oke Ini size-nya masih masuk C ya mas ya? C Masih sudah masuk C nih Yang bawahnya ini apa ini? Sama juga Ini ada KAMPA juga nih Nah, ini cakep sekali guys Kalian bisa lihat ya Ini mutiaranya oke banget nih ya Mutiara oke Jenong oke Fashion juga oke nih guys Yang ini mas di belakang selesai ini? Belakang Cincu Ini seriannya siapa mas? MBH 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 Oke, yang atasnya ini? Itu KAMPA juga Ini KAMPA Nah, ini cakep ya Selanjutnya mas kita lihat yang mana nih? Oke, yang bawah nih Ini sudah masuk kelas Cincu A ya? Iya Ini size berapa nih? Ini sekitaran 4,5 24 ya? Gede sekali nih Sudah masuk 24-25 cm mungkin ya? Iya, mungkin Seriannya siapa mas kalau ini mas? Ini belakang series Belakang series Belakang series guys Wah, mantep Di sini semua ikan lohan dari berbagai varian Dari berbagai breeder yang ada di Indonesia ya Jadi semua ikan lohan Baik KAMPA, Cincu Maupun yang lainnya ada semua di sini guys Dari berbagai macam ikan lohan yang ada di depan ini mas Ini kalau saya lihat ikannya sudah matang semua Artinya ikan lohan ini sudah masuk ke arena kontes semua ya? Keseluruhan sudah termasuk Oke Depan ini baru aja pulang dari ILC 2 di Tasik Oke, ILC 2 Tasik ya? Yang mana mas? Yang ini ya? Yang ini untuk kelas BCH kita dapat nomor 2 Oke, ini guys BCH masuk nomor 2 ya? Iya Di ILC Tasik Barusan beberapa hari yang lalu ya? Setelahnya ini juga CH Masuknya di kata kode CHD Iya Kita cuma dapat nomor 6 Nomor 6 Di Tasik juga? Iya, di Tasik Iya, di Tasik juga Terus yang mana lagi mas nomor? Sebelahnya juga mas Ini? Ini juga di kelas CHD Kelas CHC guys Ini mantap sekali ini Di nomor 1 Di nomor 1 Oke, nomor 1 guys Ini CHC ya Yang sebelahnya mas Mamat? Ini terakhir di Semarang kemarin mas Semarang? Semarang Oke, CHC juga ya? CHD CHD? Oh ini masih CHD ya? Nyodok di nomor 4 Nyodok di nomor 4 Iya Oke, artinya di Panembahan Lohan ini Semua ikan Lohannya Naik ke arena kontes dan nyodok nominasi ya? Oke Mantap sekali guys Oke, lanjut mas Yang mana lagi nih mas? Tahu Oke Oke, yang bawah nih guys Di gelas CCC Cencu ya? Cencu C Nyodok di nomor 2 Nyodok di nomor 2 Di LC Tasik Di LC Tasik juga? Iya Oke Itu yang sebelahnya juga di CCC Di Tasik itu nyodok nomor 6 Oke Artinya turun banyak ya di Tasik kemarin ya? Turun hampir 38 ekor 38 ekor guys Di Tasik sendiri ya? Di Tasik sendiri Nah ini ikannya ada semua disini? Atau ada beberapa yang keluar? Ini lalu beberapa ini udah berangkat ke Regional Bogor Oke guys Artinya ini hanya sebagian yang di rumah ya? Sebagian iya Oke Dan sebagian ada yang masih di arena kontes Regional Bogor ya mas ya? Iya Nah itulah tadi guys Jadi sekilas tampak depan ikan lohan yang ada di panembahan lohan ini Jadi ini hanya sebagian ikan lohan yang sudah masuk nominasi Ikan lohan yang sudah mateng di depan ini Dan selanjutnya kita akan lihat ikan lohan yang ada di ruangan-ruangan yang ada di dalam tadi Yang kita lihat di depan Jadi kita akan lihat besok di part selanjutnya Jadi teman-teman tonton terus guys Karena ikan di panembahan lohan ini sangat bagus, sangat menarik ya mas ya? Dan tentunya kalian subscribe guys Agar kami makin semangat untuk membuat video-video selanjutnya Nah oke Buat teman-teman nih yang ada di arena Jogja Kalian kalau mau berkunjung ke panembahan lohan bisa langsung ke sini mas ya? Sini langsung Karena disini 24 jam non-stop Ada yang nunggu guys Ada tim dari panembahan lohan Nah mungkin buat teman-teman yang di luar kota nih mas Kalau ada yang berminat dengan ikan-ikan yang ada di panembahan lohan Bisa hubungi nomor WA ya? Nomor WA Oke Mungkin nomor WA akan saya tampilkan di bawah ini Kalian bisa langsung hubungi di bawah ini Mungkin Facebooknya bisa kalian hubungi Facebook dari tim panembahan lohan Mungkin ada Facebook dari mas siapa? Rahmat Kurniawan Mas Rahmat Kurniawan ada di bawah ini juga Oke Sekiranya itu kita pamit sampai disini ya mas ya? Kita sambung di next berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jenong dari Jogja Bye 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 Sub indo by broth3rmax